dinas perpustakaan dan arsip kota balikpapan akan segera meluncurkan sebuah program terbaru yang bisa meningkatkan minat baca di kota balikpapan yaitu dengan meluncurkan tugu digital atau pojok digital di tiga titik satu titik di outdoor dan selebihnya di indoor untuk yang di indoor yang tersebar di mall pelayanan publik dan RSUD beriman sedangkan untuk outdoor akan ditempatkan di taman tiga generasi balikpapan sekarang yang tubuh baca kita pasang di sana adalah tubuh baca yang bisa jadi masyarakat nanti tinggal menggunakan HP kemudian setelah barcode radius 200 meter sudah bisa baca nah koleksinya nanti untuk ia tambahkan tiga generasi 75% adalah buku anak-anak yang masih 20% karena untuk buku masyarakat kumuh dan kebun yang untuk orang-orang yang lelaskan jadi seperti itu ini salah satu dalam rangka untuk meningkatkan minat baca bagi masyarakat kota balikpapan adanya pojok digital tersebut diakui merupakan salah satu upaya menyesuaikan perkembangan teknologi kendati demikian buku bentuk fisik masih tetap jadi daya tarik jadi seperti itu ini salah satu dalam rangka untuk meningkatkan minat baca ya bagi masyarakat kota balikpapan saat ini kan kita sudah tidak bisa bukiri gitu ya bahwa sudah di arah digital maka semuanya akan kita coba mencoba untuk bagaimana memperolehkan kegiatan digital walaupun sebenarnya buku-buku kompesional ya buku-buku fisik masih masih di ba na paminat niya